Menyambung silatu rohim pada keluarga yang bersikap jahat. Pada kalanya sebuah keluarga memiliki masalah tersendiri, sampai-sampai terputuslah hubungan silatu rohim. Ternyata dalam Islam, orang yang menyambung silatu rohim ialah orang yang mendapat banyak pahala, di antaranya mendapatkan kelapangan rezeki, serta dipanjangkan usia. Dari Anas bin Malik Rodi Ya'ulohu, anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya, umurnya, hendaknya, ia menyambung silatu rohim. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang disebut menyambung silatu rohim bukanlah sekadar membalas kebaikan dari orang lain atau dari kerabat yang hubungannya baik-baik saja dengan kita. Justru menyambung silatu rohim dilakukan untuk menjalin kembali hubungan dengan orang-orang yang bersikap keras atau memutus silatu rohim dari kerabatnya sendiri. Dari Abdullah bin Amer bin Al-Eshrodiya lohu anhu, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, bukanlah orang yang menyambung silatu rohim, itu adalah orang yang membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi penyambung itu adalah orang yang jika ada yang memutuskan hubungan ia menyambungnya. Bagaimana kalau orang yang memutus silatu rohim ini tetap berbuat jahat pada diri kita dan tetap menolak untuk bersilatu rohim kembali dengan keluarga lainnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tugas kita hanyalah tetap melakukan kebaikan sekalipun tak mendapat balasan setimpal. Kelak, para pemutus silatu rohim ini akan mendapatkan balasan yang pedih, sedangkan para penyambung silatu rohim akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang terus. Ku sambung hubungan dengan mereka sedangkan mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku, serta mereka bersikap jahat kepadaku, sedangkan aku selalu bersikap. Santun kepada mereka, beliau bersabda, jika engkau benar-benar seperti yang Tau katakan, maka seolah-olah engkau menaburkan bara panas di wajah mereka dan senantiasa kemenangan dari Allah. Menyertaimu terhadap mereka, selama engkau tetap seperti itu, hadis riwayat muslim. Bagaimanapun juga, seseorang yang memutus hubungan silatu rohim terancam tidak dapat memasuki surga Allah. Yang disebut tidak bersilatu rohim diantaranya, enggan berinteraksi, tidak berbuat baik pada karib kerabat dan keluarga, tidak mau menolong keluarga yang memerlukan pertolongan. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silatu rohim. Hadis Riwayat Muslim Imam An-Nawawi rohimahullah menjelaskan dua kemungkinan pemahaman terhadap hadis ini. Pertama, maksudnya orang yang menghalalkan perbuatan memutus silatu rohim tanpa sebab dan tanpa syubhad sedang dia mengetahui akan keharuman perbuatan tersebut, maka orang tersebut kafir kekal di neraka dan tidak akan masuk surga selamanya. Kedua, maknanya adalah tidak langsung masuk surga bersama orang-orang yang pertama memasukinya. Keterlambatannya karena disiksa terlebih dahulu sesuai kadar yang dikerudaki Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bukanlah bagian dari orang-orang yang memutus tali silatu rohim. Semoga kita bukanlah bagian dari orang-orang yang pertama memasukinya. Menyambung silatu rohim pada keluarga yang bersikap jahat. Pada kalanya sebuah keluarga memiliki masalah tersendiri, sampai-sampai terputuslah hubungan silatu rohim. Ternyata dalam Islam, orang yang menyambung silatu rohim ialah orang yang mendapat banyak pahala, diantaranya mendapatkan kelapangan rezeki, serta dipanjangkan usia. Dari Anas bin Malik Rodiyallahu, Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya, umurnya, hendaknya, ia menyambung silatu rohim. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang disebut menyambung silatu rohim bukanlah sekadar membalas kebaikan dari orang lain atau dari kerabat yang hubungannya baik-baik saja dengan kita. Justru menyambung silatu rohim dilakukan untuk menjalin kembali hubungan dengan orang-orang yang bersikap keras atau memutus silatu rohim dari kerabatnya sendiri. Dari Abdullah bin Amer bin Al-Eshrodiyallahu Anhu, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, bukanlah orang yang menyambung silatu rohim, itu adalah orang yang membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi penyambung itu adalah orang yang jika ada yang memutuskan hubungan, ia menyambungnya. Bagaimana kalau orang yang memutus silatu rohim ini tetap berbuat jahat pada diri kita dan tetap menolak untuk bersilatu rohim kembali dengan keluarga lainnya? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tugas kita hanyalah tetap melakukan kebaikan sekalipun tak mendapat balasan setimpal. Kelak, para pemutus silatu rohim ini akan mendapatkan balasan yang pedih, sedangkan para penyambung silatu rohim akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang terus. Ku sambung hubungan dengan mereka, sedangkan mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku, serta mereka bersikap jahat kepadaku, sedangkan aku selalu bersikap. Santun kepada mereka, Beliau bersabda, Jika engkau benar-benar seperti yang Tau katakan, Bara panas di wajah mereka dan senantiasa kemenangan dari Allah. Menyertaimu terhadap mereka, Selama engkau tetap seperti itu, Hadis Riwayat Muslim. Bagaimanapun juga, Seseorang yang memutus hubungan silatu rohim terancam tidak dapat memasuki surga Allah. Yang disebut tidak bersilatu rohim diantaranya, Enggan berinteraksi, Tidak berbuat baik pada karib kerabat dan keluarga, Tidak mau menolong keluarga yang memerlukan pertolongan. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silatu rohim. Hadis Riwayat Muslim Imam An-Nawawi rohimahullah menjelaskan dua kemungkinan pemahaman terhadap hadis ini. Pertama, Maksudnya orang yang menghalalkan perbuatan memutus silatu rohim tanpa sebab dan tanpa syubhat, Sedang dia mengetahui akan keharuman perbuatan tersebut, Maka orang tersebut kafir kekal di neraka dan tidak akan masuk surga selamanya. Kedua, Maknanya adalah tidak langsung masuk surga bersama orang-orang yang pertama memasukinya. Keterlambatannya karena disiksa terlebih dahulu sesuai kadar yang dikerudaki Allah SWT. Semoga kita bukanlah bagian dari orang-orang yang memutus tali silatu rohim. Terima kasih telah menonton!